Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023 bersama saya, Karis Maning Tias di Top 3 News Kompas TV. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama dari politik dalam negeri. Rombongan pimpinan PAN datang berkunjung ke kantor DPP PDI Perjuangan sebagai bentuk silaturahmi politik. Rombongan elit Partai Amanat Nasional atau PAN mengunjungi kantor DPP PDI Perjuangan dalam rangka silaturahmi politik. Kedua Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Zulkifli Hazan hadir dalam pertemuan tertutup tersebut. Baik Megawati dan Zulhas belum tegas mengatakan kesepakatan apa yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Kami, kami yang terbuka saja. Kami mana sih menutup diri? Tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan saya bilang pada anak buah saya berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya. Masih dari politik, bakal capres Anies Baswedan mengunjungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Usai pertemuan tersebut, Anies hanya mengatakan soal Cawapres belum bisa diumumkan. Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan Anies konsultasikan nama tunggal Cawapres ke Surya Paloh. Pokoknya, prosesnya sudah terjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan suara ini, keumumannya. Begitu saja, sudah. Dan untuk berita yang terakhir, polisi menggerbek dua lokasi pabrik ekstasi jaringan internasional, yaitu di Tangerang dan Semarang. Kepolisian bersama Bea Cukai menggerbek lokasi pabrik ekstasi rumahan di Tangerang, Banten. Dari penggerbekan tersebut, diamankan ribuan pil ekstasi dan puluhan kilogram bahan untuk produksi. Di waktu yang sama, polisi juga menggerbek pabrik ekstasi di Semarang. Pabrik ini masih dalam satu jaringan. Dari dua lokasi tersebut, diamankan empat tersangka, sementara dua masih buron. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini. Mana ini berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karis Meningpias, pamit undur diri. See ya! Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.